Halo semua, hari ini kita akan coba membuat rambut di ZBrush Saya akan mengajarkan dua metode Yang pertama, membuat rambut menggunakan fiber mesh Dan yang kedua, membuat rambut menggunakan curve strap brush Ini adalah contoh pembuatan rambut menggunakan fiber mesh Yang nantinya, plane-plane ini nantinya kita akan text curve Dan kita akan tempel opacity map Sehingga akhir jadinya akan terlihat seperti rambut sungguhan Kita mulai saja, saya akan buka file yang baru Di sini saya akan coba berkonsentrasi untuk bagian kepalanya Jadi dalam sub tool ini, kita tekan shift di bagian tubuhnya ini Untuk mengisolate bagian yang lain Sehingga kita concern ke tubuhnya saja Nah, sebelumnya saya akan coba menjelaskan mengenai fiber mesh itu sendiri Jadi apabila saya seleksi di sini, di kepalanya Saya tekan X ya, supaya kiri dan kanannya sama Oke, saya tekan control Saya akan seleksi Saya akan masking di sini Oke, di bagian yang masking itu Saya akan aplikasikan fiber mesh Nah, fiber mesh, kita scroll ke bawah Kita lihat fiber mesh di sini Nah, saya preview Nah, dia akan timbul seperti itu Di sini, kalau kita lihat ya Dalam sebuah light box misalkan Saya akan cari Fiber Ini adalah contoh-contoh dari fiber mesh Jadi kalau kita pilih salah satu Misalkan saya pilih ini Nah, saya tutup light boxnya Nah, dia akan tertutup Dia akan tertutup dengan rambut di sini Jadi bagian yang saya masking di sini Jadi bagian yang saya masking di sini akan tertutup rambut Nah, pengaturannya sendiri Itu ada di modifier di bawahnya Di sini ada banyak pengaturan Contohnya seperti panjang yang rambut itu sendiri Nah, kita bisa turunin panjangnya Nah, jadi bagian yang kita masking tadi Itu sama dia akan dikasih fiber mesh Oke Itu adalah pengaturan panjangnya Nah, kita juga bisa melakukan pengaturan Banyaknya rambut yang tumbuh Di dalam area yang kita masking tadi Ya, di sini Bisa kita turunin jumlahnya Oke, seperti itu Nah Nah, setelah itu Ada yang namanya Segmen di sini Nah, kita lihat ya segmen itu Seperti apa Jadi kalau kita naikkan segmennya Nah, dia akan seperti itu Jadi segmen itu Berapa banyak poligon yang ada dalam Sebuah satu helai rambut Jadi kalau makin sedikit poligonnya Nah, dia akan lurus tuh Tapi makin banyak Nah, seperti itu Nah, seperti itu Nah, mungkin banyak Jadi di tiap lainnya Dia akan ditambah sebuah poligon Makanya dia bisa melengkung Kalau kita aplikasikan banyak poligon di sini Terus ada profile Di sini defaultnya satu Kalau seandainya saya ganti Oke Nah, jadi Makin banyak Dia akan makin yang tadinya Cuman per helai ya Satu helai rambut Satu plane Nah, di sini Kalau kita tambahkan Nah, di sini jadi segi-segi 4 nih Begitu seterusnya Kalau makin banyak kita tambah Dia akan makin seperti Bulat ya Bulat ya Seperti cacing di sini Oke, kita kembalikan ke defaultnya satu Nah Lalu Dalam fiber mesh Kita akan coba lihat Kalau kita Karakter yang saya miringin seperti ini ya Terus kita lakukan pengaturan lain contohnya Misalkan Saya naikkan jumlah fibernya Nah Otomatis Dia akan mengikuti gravitasi Dia akan turun ke bawah Gitu Nah Misalkan Saya posisi seperti ini Kita lihat Kita lakukan pengaturan yang lain Dia akan Langsung turun ke bawah Nah Jadi kita harus pelajari Kebiasaan kita untuk menggunakan fiber mesh Oke Sekarang Kita mulai saja ya Jadi kalau disini previewnya kita matikan Maka dia akan hilang rambutnya Nah Saya akan coba membuat masking di bagian yang lain Saya tekan control dan drag di luar dari parameternya Maka dia akan hilang maskingnya Setelah itu Saya akan mengatur Besarnya brush itu sendiri Oke Di sini klik kanan Nah ini brush yang bisa diatur dari sini ya Oke Jangan lupa tekan X Untuk supaya Kiri dan kanannya sama Ini adalah X Untuk mengaktifkan simetri Oke Lalu saya mulai Saya akan masking dari bagian kuping sini Saya tekan control Seperti itu saya tekan control dan tahan Lalu saya akan membuat di bagian komisnya sini Oke Kurang lebih seperti ini ya Ya Kurang lebih seperti ini Oke Lalu dalam lightbox ya Lightbox Kalian bisa ke fiber Nah kalian bisa lihat jenis-jenis fiber meshnya Ada banyak disini Saya akan coba memakai yang fiber mesh ini Yang berwarna coklat ini Lalu saya tutup lightboxnya Oke Dalam pengaturan fiber meshnya Saya akan turunkan nilai Jambut Supaya jangan terlalu banyak Dan Anjang-jangbutnya sendiri Saya kasih nilai Misalkan saya kasih nilai 10 Oke Setelah itu Oh ya Sebelum kita Masuk lebih jauh Saya akan coba Nah saya tidak ingin Di bagian ujung-ujungnya dari jambutnya itu Itu tajam seperti ini ya Nah Nah karena itu Dalam scale tipnya ini Yang ini kan Aslinya itu nilainya 0 Saya akan coba buat nilainya 1 Nah Jadi dia dari Dari ujung sampai dengan ujung Dia Lebarnya sama Nah sekarang tinggal kita Covernya saya tambahin nilainya Jadi seperti itu Saya kurangin lagi Karena terlalu banyak disini 0.2 Coverage-nya Kita buat dia lebar Oke Tidak apa-apa Seperti itu Lalu Saya akan Gravitinya Saya mainkan disini Jadi kalau Gravitinya Saya buat dia minus Dia pasti akan naik ke atas Saya buat dia Ke bawah Seperti ini ya Nah Lalu kan Kalau kita lihat disini Dia bentuknya kurang beraturan ya Saya coba Di sampingnya graffiti Nilainya ini Saya coba buat 0 Kita lihat Nah Dia jadi seperti ini Dia jadi sangat beraturan seperti itu Oke Setelah itu Setelah itu saya akan coba mainkan twistnya disini Oke Jadi bentuknya seperti itu ya Jadi yang tadinya lurus Jadi kalau nilai twistnya saya buat 0 Dia akan Bentuknya sangat beraturan seperti itu Tapi kalau twistnya saya buat dia Tambahkan nilainya Dia akan jadi seperti itu ya Ya lalu sekarang Panjang jenggotnya saya akan kurangin sedikit Ya mungkin segitu Dan mic fibernya saya akan coba naikkan Di sini Yang tadinya itu 2 Saya akan coba buat 1 Oke Untuk selanjutnya Kalian bisa melakukan pengatur Banyak pengaturan disini Antara lain Kalau memang Terlalu panjang jenggotnya Kalian bisa Lebih Kecilin lagi Ya Kalau dirasa pengaturan yang sudah cukup Maka saya bisa accept disini Kalau saya accept Maka dia akan ada di dalam sub tool Tampilkan semua Nah disini Nantinya saya akan Bisa melakukan pengaturan panjang Seperti ini Saya akan ada di move tool Ya saya Saya ini nilainya Lalu Saya tekan X Tampilkan simetri Nah disini saya bisa melakukan pengaturan panjang ya Jadi bagian-bagian yang mungkin kurang bagus Kurang rapi Saya rapihkan Nah Hanya saja Apabila kita Tarik disini Jenggotnya itu tidak akan lepas dari permukaan kulitnya Gitu Jadi Bagusnya seperti itu Jadi Apapun pengaturan yang kita lakukan Dia tidak akan lepas dari kulitnya Jadi Kita akan lebih luasa Oke Seperti itu ya Jadi kalian bisa melakukan pengaturan seperti ini Oke Sekarang saya akan coba membuat rambut bagian belakang Saya akan hide Bagian selain bagian kepala Sekarang itu saya akan melakukan masking lagi Saya tekan control Ya Seperti ini Ya Seperti itu Oke Setelah sudah disreksi Saya akan ke fiber mesh Setelah itu saya akan tekan preview disini Oke Seperti ini Kalau bentuk Kalau punya kalian bentuk ketidak seperti ini Kalian perlu mengatur Misalkan Yang perlu kalian atur adalah Seperti grafitinya Grafitinya Yaitu untuk Kalau grafiti min Berarti dia akan naik ke atas Grafiti 0 Berarti dia akan 100% turun ke bawah Lalu Grafiti ininya Jadi di sampingnya Kalau kali 0 Maka dia akan Sangat Beraturan dan lurus ke bawah Beraturan dan lurus ke bawah Kalian bisa melakukan pengaturan seperti panjang dari rambutnya Lalu Jumlah dari segmennya juga berpengaruh Ya Kalau kita segmennya 1 Dia bentuknya seperti ini Segmennya 4 Atau Saya rasa segmen 3 sudah cukup Supaya jangan terlalu banyak Jumlah koligonnya Oke Disini Saya tidak ingin rambutnya Terlalu lurus Beraturan Yang saya inginkan adalah Agak sedikit Acak-acakan Biar terkesan lebih realis Karena itu Twistnya Biasanya naikkan Nilainya Dan juga Grafiti Oke Saya buat seperti itu Oke Oke Selanjutnya Saya akan melakukan Seleksi di sebelah sini Oke Jangan lupa kalian tekan Tekan X ya Untuk Supaya simetri Jadi sisi sebelahnya juga ikut terkena Kalian bisa melakukan flip seleksi Dengan cara kontrol Terus klik di luar dari modelnya Seperti ini Bisa bulat balik seperti ini Ya Saya rasa cukup Lalu Saya akan Kembali ke fiber mesh lagi Setelah saya seleksi Saya akan kembali ke fiber mesh Saya tekan Preview Nah Seperti itu Nah Hanya saja disini Saya ingin Rambutnya Tidak Turun ke bawah Tapi saya ingin Rambutnya itu Lebih seperti Dari Kanan ke kiri Jadi posisinya agak nyerong Seperti ini Nah Kita bisa manfaatkan Gravitinya nih Jadi Saya akan coba membuat Karak yang agak sedikit Nenggak Karena begitu dia Nenggak Maka dia akan Kalau kita manfaatkan Gravit testasinya Dia akan langsung Kesana kan Rambutnya Seperti itu Dengan cara Setelah kita Nenggakin Seperti ini Kita bisa Kurangin Misalkan Nah Begitu Saya kurangin disini Ya Dia akan Orientasinya Langsung berubah Saya buat 0,2 Contohnya Kalau Terlalu sedikit 0,3 Setelah itu Coverage Mungkin Oke Seperti ini Saya rasa Cukup Kalau memang Sudah dirasa cukup Kita bisa Accept Seperti biasa Biar Dia ada Di sub tool Nah Barulah Kita bisa Lakukan Pengaturan Pengaturan Lain Agar Supaya Rambutnya Terlihat Lebih Rapi Ya Selanjutnya Saya akan Melakukan Seleksi Lagi Oke Bentuknya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Jadi Saya akan Coba Membuat Rambut Yang nantinya Dia akan Belahannya Kesana Kesebelah Kiri Oke Saya rasa Sudah Lalu Saya aktifkan Fibermiss Preview Nah Seperti itu Nah Kita lihat Apabila Kita Letakkan Karakter Seperti itu Dan Saya Lakukan Pengaturan Apapun Di sini Kita Lihat Bahwa Rambutnya Itu akan Mengikuti Gravitasi Kemana Karakternya Itu Diletakkan Nah Oke Karena Ini Saya ingin Membuat Rambutnya Ada Belahan Kesamping Makanya Saya akan Coba Buat Dia Seperti Ini Oke Saya rasa Seperti ini Kita lihat Hasilnya Oke ya Jadi Sekarang Dia Belahannya Kesamping Tinggal Kita Lakukan Pengaturan Pengaturan Lain Kita Ulangi Langkah Yang Tadi Jadi Kalau Dirasa Terlalu Banyak Kita Bisa Turunkan Nilainya Lalu Panjang Rambutnya Terima 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 ya oke setelah itu saya accept nah dia ada disini di dalam sub tool barulah kita bisa melakukan pengaturan lain selamat menikmati oke saya rasa cukup seperti ini oke kita mulai lagi disini saya akan melakukan seleksi yang baru ya ini kalau saya tampilkan objeknya karakternya ya seperti itu saya akan seleksi bagian sini lalu selanjutnya saya harus aktifkan fiber meshnya saya preview nah ini bentuk rambutnya seperti ini karena memang kita harus mengatur objeknya jadi kita harus buat objeknya agak terbalik seperti ini nah jadi begitu saya buat objeknya terbalik seperti ini dia posisi rambutnya bisa seperti itu ya jadi kita manfaatkan gravitasi dari jadi apabila kita ngerotet objeknya ke sini gitu maka nantinya di rambutnya akan turun ke bagian bawah oke konsepnya adalah seperti itu nah sekarang kita atur ini mungkin akan terlalu banyak ya saya akan buat dia 0,1 oke lalu saya akan tambahkan panjang dari rambutnya saya akan buat misalkan 25 oke kita lihat seperti apa bentuknya oke bentuknya seperti itu saya rasa kurang masih kurang bagus saya akan coba atur lagi posisinya oke mungkin dibuat seperti ini biar dia rambutnya jatuh dari atas ke bawah seperti ini seperti itu cuma ini bagian depannya bagus cuma ini naik ke atas kita coba atur lagi oke ya saya rasa ini cukup cukup lumayan ya kita bisa lakukan pengaturan-pengaturan tadi untuk mendapatkan bentuk yang yang kita rasa sudah cukup baik oke yang terakhir masih ada satu lagi oke saya akan coba seleksi lagi ini yang seleksi yang tadi itu saya hilangkan ctrl drag di bagian luar coba saya akan seleksi di sini biar lebih presisi saya akan tampilkan rambut-rambut yang lain oke kurang lebih seperti itu kalau kita lihat saya atur dulu biar lebih rapi oke kira-kira di tempat ini nah oke lalu ya saya akan kembali ke fiber mesh preview nah seperti itu hanya saja terlalu saya ingin arahnya lebih ke sini ya bukan ke sana tapi agak ke sini berarti saya saya akan bikin lebih seperti itu nah begini kurang ya oke sambil saya juga melakukan pengaturan-pengaturan seperti max fiber ini saya kurangin sedikit dan juga lane-nya ataupun lane-nya saya buat dia lebih pendek pendek selanjutnya setelah itu mungkin adalah pakai arahnya saya pengerin dulu mungkin ini lebih bagus coverage-nya mungkin ya seperti itu jadi sekarang arahnya sudah ke sebelah yang benar oke saya rasa sudah cukup bagus nanti bagian ini saya akan benerin manual ya oke oke selanjutnya saya akan accept saya akan sedikit perbaiki ya saya rasa sudah cukup ya di sekarang rambutnya sudah jadi sudah bisa tercover semua sebenarnya kita juga bisa melakukan pengaturan arah rambut jadi contohnya jadi saya akan pilih rambut sebelah sini ya nah disini sebenarnya ada fasilitas dari ZBrush seperti ini ada groom banyak arah seperti ini yang tujuannya adalah untuk mengatur arah rambutnya itu mau kemana cuma cara ini untuk saya pribadi jarang saya gunakan karena menurut saya akan sulit sekali mengatur arah arah rambut dengan menggunakan brush ini contohnya adalah brush yang saya pilih ini ini adalah caranya nah jadi begitu saya pakai dia langsung rusak seperti ini ya jadi misalkan saya mau mengarahkan rambut ini ke kiri begitu saya arahkan dia bentuknya seperti ini dan kalau kita lihat dari berbagai arah dia jadi rusak seperti ini oke nah karena itu saya jarang sekali menggunakan brush yang sudah disediakan ZBrush saya lebih condong menggunakan arah menggunakan memanfaatkan arah dari gravitasi jadi kalau rambutnya mau ke sana berarti saya arahkan ke sini saya jatuhkan rambutnya ke sini dengan cara merotet karakternya dengan arah yang kita inginkan oke nah sekarang langkah selanjutnya adalah export rambutnya itu satu persatu ke dalam 3ds max kita mulai dari janggutnya dulu saya export saya kasih nama hair 1 oke setelah itu saya export lagi saya kasih nama hair 2 sampai habis seterusnya oke seperti itu terima kasih